. Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel, Itamar Ben-Gvir menyerukan kepada tentara untuk membunuh, bukan menangkap warga Palestina yang menyerahkan di Gaza. Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, baru-baru ini mempertanyakan perlunya penahanan sejumlah besar warga Palestina selama serangan militer negara pendudukan di Gaza, dan menyatakan bahwa beberapa tawanan bisa saja, dibunuh, bukan ditangkap. Menurut Times of Israel, Benvir bertanya kepada kepala staf militer, komentar tersebut muncul ketika Herzi Halefi memberi pengarahan kepada para menteri yang menghadiri rapat kabinet keamanan mengenai operasi militer di Gaza dan menyeroti bahwa ratusan warga Palestina telah menyerah kepada pasukan pendudukan. Benvir baru-baru ini menyerukan agar warga Palestina yang ditahan di Israel dieksekusi sebagai upaya mengatasi masalah kepadatan penduduk. Dia juga dilaporkan meminta tentara menembak perempuan dan anak-anak Palestina di jalur Gaza untuk melindungi pasukan Israel. Benvir adalah mantan anggota gerakan Rasis Kahani, yang dilarang Israel pada tahun 1998 karena tindakan teroris dan as ditetapkan sebagai organisasi teroris. Pertama kalinya Itamar Benvir menyerukan eksekusi tawanan Palestina untuk mengatasi kepadatan penjara. Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan dilaporkan bertanya apakah militer bisa membunuh beberapa warga Palestina yang ditawan dan bukannya menangkap mereka. Komentar Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benvir diungkapkan pada hari Jumat oleh saluran berbahasa Ibrani Channel 12 dan YET dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Times of Israel. Terima kasih telah menonton!